Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Udi Pramukoh tukang donat dari barung youtuber berdua di semesta saya di kampung Inggrisnya di kamar ukuran 7 kali eh 727 kali 27 sendirian tuh kasur saya lagi saya keatasin kalau saya nggak pakai supaya di atas nggak ada plafonnya jadi gampang kotor dan barusan saya beli lampu 39.000 supaya terang supaya bisa saya rekaman di kamar sekarang jam setengah sembilan Oh terus saya beli tripod ini tadi 70.000 di ujung jalan anjelir yang jualin juga apa muslimah bercadar itu untung yang beli bukan ini Menteri agama ya saya mau rekaman ya karena apa padat sekali jatuh apa hari pertama nih tadi saya berikan upacara sebagian baca doa dalam bahasa Inggris ya yang ini ada anak SD SMP SMA dari Ciamis dari wah penuh itu lapangan yang program liburan ada program tiga bulan nanti yang datang di Cilep dari Cilegon tiga bulan tuh ada sekolah Alguvary dari Jakarta program seminggu kayaknya habis itu gede yang tuh berapa orang tuh banyak dari Jakarta Barat ya saya mau bicara ini ya jadi ini saya jadi youtuber sekarang di kamar aja susah amat jadi youtuber habis ini kita upload api upload kita tinggal tidur capek benar berangkat dari jam 7.30 setengah 7 baru selesai jam 8 malam kursus wah ngalahin sekolah 6 ke 5 so 7 sampai jam 8 30 eh banyaklah nanti pokoknya nanti dirinci ya jadi kalau jadi youtuber jangan susah-susah ya gini aja ya kalau itu kamarnya berantakan juga nggak apa-apa kenapa sih nah saya mau ini front pembela Islam itu harus dibela ya kalau akhirnya dia dibubarkan oleh pemerintah setidak-tidaknya umat Islam sudah melawan gitu loh artinya nggak setuju dengan tindakan semena-mena itu udah 20 tahun main bubarin gitu aja nanti kalau nggak dilawan ya kalau FBE bubar ya alasannya macem-macem lah pemerintah dulu Soekarno juga bubarin itu gampang aja tuh bubarin apa partai terbesar loh Islam di era kemerdagaan Masyumi Majelis Syuruh Muslim Indonesia salah satu dari tiga pemenang besar dalam pemilu dibubarkan itu sama Soekarno Soekarno juga ngeluarin dekret bubarin tuh DPR hasil pemilihan umum paling jujur tuh tahun 95 eh tahun 55 dibubarkan tahun 59 4 tahun kemudian terus tahun 60 partai Islam terbesar dibubarkan itu sama pemerintah siapa bilang kita nggak punya pemerintah yang bertangan besi punya sejarahnya jangan percaya ya dengan singa yang tersenyum hehehe singa tersenyum kita ajak bersahabat kita diterkam ya ya ini kata-kata metafor ya jangan kan aneh-aneh nafsirkan ya saya kan ngikutin roki gerung kayanya nah terus nanti dibubarin FPI ya selama-lama nanti kalau didemin pemerintah tuh ya orang-orangnya kan kita tahu lah ya siapa yang geregetan membubarin tuh ya dengan legitimasi hukum maksudnya ya ada kewarangan dalam negeri disitu kan ada ada depan dalam negeri maksudnya orangnya siapa track recordnya bagaimana terhadap umat Islam kan kita tahu ya waktu beliau menjadi kapolri ya nggak terus sekarang ada Pak Mahfud ya kan siapa dia kita kan tahu tuh sikapnya terhadap Islam politik ya kan nanti kalau FPI dibubarin nggak jangan-jangan kan nanti majelis ulama Indonesia yang ketua pertamanya dulu MUI itu Buya Hamka itu bisa juga dibubarin dengan alasan macam-macam ya kan siapa yang menjamin majelis ulama itu nggak dibubarin nggak apa aman dan tidak dibubarin oleh satu dan lain sebab ya ya kan jadi nanti setidak-tidaknya melawan lah ya Ormas-ormas Islam itu ya seperti Muhammadiyah persis itu ya Ocok meneng wai FPI saudaranya itu mau dibubarin ya Ocok meneng wai yang dibubarin ya Ocok meneng wai itu alirsyat ya kan banyak Ormas-ormas yang lain forum FFI misalnya kan forum islami yang dibentuk oleh Kei Haji siapa ya masyukur dengan dengan Pak Nasir tuh kayaknya forum umat forum umat Islam itu jadi nanti kemana kita membelah membelah yang mustatafin ya yang dilemahkan oleh struktur ya kalau membela kepada yang lemah yang underdog itu Allah Insyaallah akan menolong ya ya kita berharap forum apa front pembela Islam itu tidak dibubarkan ya tapi ketua umumnya jadi gitu kan ya enggak diusahakan untuk pulang ya anehkan enggak bisa tuh memang diplomasinya sekuat apa sih Arab Saudi itu kan kita punya jago-jago diplomat-diplomasi dikirimkan loh diplomat-diplomat yang ahli bahasa Arab kan banyak tuh iya untuk menjaga kedaulatan RI dan mau melindungi warga negaranya sendiri masa TKW diurusin Habib Rizik orang yang sudah berjasa dalam kehidupan umat beragama Indonesia umat Islam Indonesia yang jasanya besar sejak peristiwa Aceh tuh Oh bencana-bencana itu kan FPI nggak usah dipublikasikan mereka bekerja diam-diam di dalam pengawasan Allah subhanahuwata'ala ya kan jadi orang orang yang berjasa saja Hai itu dibegitukan oleh pemerintah omasih berisik ya tokoh yang top lidernya itu TKW tenaga kerja wanita bisa pemerintah melakukan diplomasi sampai TKW itu kemudian berhasil lolos dari hukum pancung dan kemudian menghadap presiden di istana negara bisa kenapa kan aneh kan jadi ayo selamatkanlah FPI kalau FPI bubar besar besar kemungkinan MUI juga dibubarkan ya sejarah berfikirlah dalam perspektif sejarah suatu yang mungkin sukarno membubarkan organisasi yang hebat yaitu Masyumi organisasi besar partai politik Islam terbesar sesudah kemerdekaan kalau sebelum kemerdekaan partai Islam terbesar adalah Syarikat Islam pimpinan Cokro Aminoto ya dan Haji Agus Salim berjasa bagi melapangkan jalan bagi berdirinya Republik Indonesia ya kan Masyumi adalah partai besar berjasa bagi RI Perdana Menteri apa NKR yang pertama adalah Muhammad Natsir dan dia adalah ketua umum dari Majelis Syuruh Muslim Indonesia Masyumi dua periode dia mimpin apa mimpin Masyumi selama sembilan tahun dan kemudian di era terakhir di era Prawo Tomangku Sasmito pengganti dari Pak Nasir Masyumi membubarkan diri karena ancaman ultimatum batas terakhir dari pemerintah 17 Agustus 1960 harus membubarkan diri kalau nggak memenuhi batas waktu itu melewati batas deadline itu ya dibubarkan juga daripada nanti nggak ngikuti aturan pemerintah kemudian menjadi partai terlarang jadi alasan untuk komunis nanti melakukan kekerasan terhadap umat Islam ya di daerah-daerah karena menuduh Masyumi partai terlarang karena tidak menuhi batas akhir dari pemerintah yaitu 17 Agustus 1960 jadi inilah sejarah kita ya kekuasaan hubungan Islam dan negara itu tetap tidak harmonis dan biasa penguasa menghantam Islam politik ya HTI hanya tuduhan satu saja khilafah dibubarkan dengan secari kertasnya kemudian dengan tuduhan khilafah lagi dianggaraan dasarnya Front Pemila Islam mendapat ancaman yang sama kalau logika itu diteruskan dia bubar kalau memang pengertian-pengertian FPI pengertian khilafah pemerintah itu sama di kepala Wiranto dengan di kepala Wahfud MD logikanya bisa ditarik kan nggak usah juga harus saya harus sekolah dulu S3 ke luar negeri baru menganalisa itu sambil mendorong gerobak donat saya bisa menyimpulkan itu kenapa? lakukan belajar dari sejarah kata Pak Nasir berfikirlah dalam perspektif sejarah saya Yudhi Pramoko tukang donat dari para youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat adalah satu yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rab lindungilah bangsa kami Indonesia Engkau lah pelindung kami dalam kehidupan dunia dan engkau lah pelindung kami dalam kehidupan di negeri akhirat yang tidak bertepi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh